Halo ketemu lagi kita Ya video hari ini buat kalian yang bingung mau upgrade dari pensil warna standar yang murah ke pensil warna artis grid yang ya lumayan mahal lah ya karena gue dulu juga gitu sih bingung mau upgrade ke pensil warna dengan harga ratusan ribu sampai jutaan atau tetap bertahan dengan pensil warna di bawah 100 ribu baik langsung aja tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell biar kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya ya sebelumnya kita perlu tau dulu nih bahan utama dari pensil yang mau kita pakai jadi pensil warna ini ada yang berbasis minyak dan ada yang berbasis lilin ya untuk yang berbasis minyak ini antara lain adalah Faber Castell Polychromos dan Lira Rembrandt Polycolor dan untuk yang berbasis lilin antara lain adalah Prisma Color dan Derwent Color Soft dan kayaknya Colin juga termasuk wax base jadi ketika kita mau beli lihat dulu spesifikasinya dan cari yang cocok atau yang pas buat kita nah untuk perbedaannya untuk pensil warna yang berbasis minyak atau oil base ini warnanya biasanya lebih tajam dan lebih vibrant dan untuk yang berbasis lilin atau wax base ini warnanya biasanya cenderung lebih pucat seperti pastel dan pensil warna berbasis minyak ini biasanya lebih keras hmm gak keras juga sih lebih padat lah gak terlalu lunak kayak yang wax base enaknya oil base ini gak cepet habis gak kayak yang wax base karena lunaknya tadi jadi lebih cepet habis tapi yang berbasis wax atau lilin ini buat ngeratain arsiran ini lebih gampang atau lebih cepet halus nah selanjutnya yang berbasis minyak ketika diaplikasikan di kertas ini hasilnya rapi atau bersih gak kayak yang berbasis lilin atau wax base ya jadi yang wax base ini kalau kita aplikasikan ini akan ada color bloom ya jadi color bloom itu adalah butiran-butiran pensil yang rontok kayak yang biasa terjadi pada crayon jadi pas kita gores sebelah balik ini lama-lama akan ada warna yang rontok kayak gini tapi derwent color soft yang saya pake ini masih mending color bloomnya gak kayak prisma color yang parah banget color bloomnya nah dan itu alasan gue pake derwent dan gak pake prisma color untuk harganya sama sih untuk prisma color sama derwent color soft ini nah jadi kalau untuk saya pribadi saya lebih suka pake dua-duanya yang wax base ini buat awalan atau dasar dan untuk yang oil base ini buat finishing atau detail-detailnya dan selanjutnya adalah perbedaan pensil warna murah dan mahal nah disini saya ngetesnya pake pensil warna sejuta umat yaitu Faber Castell Classic yang 48 warna dengan harga kurang dari 100 ribu kayaknya sekitar 90 ribuan lah dan derwent color soft dan lira rembrandt polycolor dengan harga sekitar sejutaan lah oh iya untuk Faber Castell Classic ini kayaknya wax base juga cuman wax base yang gak tau ini keras banget ya karena memang murah sih baik kita langsung coba gores aja hasilnya kayak gimana nah jadi ini adalah hasil goresan dari tiap pensil bisa kita lihat warnanya lebih tajam yang mana ya jadi dari ketiga pensil ini saya gores dengan kekuatan yang sama dan durasi yang kurang lebih sama juga disini bisa kita lihat untuk warnanya yang paling tajam adalah lira rembrandt nah lira rembrandt ini menurut saya warnanya 11-12 sama Faber Castell Polychromos ya cuman ini versi yang agak murahnya sih dan isinya agak terlalu tebel dan gak terlalu banyak kayak Faber Castell Polychromos nah kemudian adalah derwent nah ini hasil dari goresan pensil warna wax base artist grid dan ini juga hasilnya 11-12 dengan prisma color cuman kalau menurut saya derwent warnanya lebih keluar dan color bloomnya masih teratur gak parah banget kayak prisma color dan yang paling gak keluar warnanya adalah tentu saja Faber Castell klasik ya dari harganya sendiri udah keliatan jauh banget nah jadi apa sih sebenernya perbedaan pensil warna yang murah dan mahal ini kesimpulannya ya untuk pensil warna murah ini kita perlu tenaga ekstra kalau mau warnanya pekat selain itu juga kita perlu sering raut jadi kalau kita hitung-hitung sama aja boros karena cepet abis selain itu teksturnya juga keras kalau kita tekan terlalu kuat lama kelamaan akan merusak kertas dan untuk pensil warna yang mahal kita gak perlu terlalu kuat ngegores warnanya ini akan langsung keluar atau langsung pekat nah tentu saja lebih hemat waktu dan lebih aman di kertas jadi kesimpulannya pensil warna yang mahal ini lebih enak dan lebih cepet buat ngegambar apalagi kalau kita lagi dikejar deadline pakai pensil warna artist grid bisa bikin kita kerja makin cepet tapi ada tapinya juga ya tapi itu semua tergantung skill jadi percuma kalau tools kita mahal tapi skill kita ampas baik sekian video hari ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video yang akan datang bye